Halo guys, welcome back to my youtube channel Dan di video kali ini kita akan membahas tentang event yang ada di live after ini Mengapa? Karena beberapa waktu lalu ada di antara teman kita yang bertanya kepada saya Bang, untuk resep yang ada di dumping atau di event itu apa aja sih untuk membuatnya? Kemudian ada juga yang bertanya, bang bagaimana cara menyelesaikan misi, duo training Jadi di video kali ini kita akan membahas itu semua Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai Oke sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk mengklik tombol merah di bawah Atau tombol langganan, atau tombol subscribe Karena dengan mengklik tombol itu teman-teman telah membantu channel ini Untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik Dan terima kasih teman-teman karena hari ini kita telah mencapai 2700 subscriber Oke terima kasih Terima kasih, terima kasih, terima kasih teman-teman karena tanpa bantuan kalian channel ini bukanlah apa-apa Dan apakah kita bisa menyentuh angka 3000 subscriber di minggu ini? Janganlah atau paling tidak minggu depan Apakah kita bisa? Maka sekali lagi bagi yang belum menekan tombol langganan atau tombol merah di bawah Atau tombol subscribe di bawah, maka sekarang langsung aja tekan Oke, jadi kita banyak agak bacot hari ini Kita akan langsung lanjut di pembahasan utama kita Jadi tentang update ini teman-teman Jadi update ini baru ditambahkan kemarin Bersamaan update event ini Bersamaan dengan update map dan lain-lain ya teman-teman Jadi disini temanya itu double five Itulah pokoknya kan ada tetah-tah-tahnya pokoknya limanya Oke Jadi kalian langsung klik aja disitu ya disini Nah disini chick doom Ada beberapa menu disana yang bisa teman-teman lihat dari chick doom Kemudian rice dumpling Kemudian ada honor contest Flea market Kemudian duo training Dan market ya teman-teman Jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu Yaitu ada cheese doom disini Cheese doom ini Nah ini disini nih Ada hal yang baru juga kalau menurut saya Ya itu Adanya mannequin teman-teman Mannequin Mannequin Itulah pokoknya apa ya Ya intinya ini kurang lebih seperti Apabila kalian jalan-jalan ke toko pakaian Biasanya kalian akan melihat Beberapa pakaian tuh yang disimpan di luar Depan toko Biasanya atau dalam toko Yang dimana Ada kayak patung Dan itu biasanya ada Ya untuk menyimpan bajunya lah Kurang lebih Dan ya ini fungsinya kurang lebih seperti itu teman-teman Jadi kalian bisa untuk meletakkannya di rumah kalian Seperti pajangan gitu lah Jadi Kalian bisa membeli ini seharga 1960 woodworm lift Dan ini Kalau kalian mau beli bajunya Anjay Mannequinnya Kalian bisa lihat langsung disini Tinggal display Dan ini dia teman-teman Nah Seperti ini Dan ini juga kalian bisa atur Mau posisi seperti apa Jadi nanti ketika di rumah Bisa kalian letakkan di kamar kalian Atau mungkin di ruang tamu Ya untuk pajangan lah Untuk majang baju kalian ini tentunya Cuman saya gak tau apakah Mannequin ini Bisa digunakan untuk Memajang baju yang lainnya Seperti baju di event sebelumnya Ada steam leader dan kawan-kawan Cowboy juga Saya gak tau apakah bisa dipake atau tidak Untuk itu Karena Sekali lagi teman-teman Saya kan adalah player gratisan Jadi ya harap maklum Kita memang agak seret ya Kalau untuk soal ini Soal apa namanya Ini Feed credit ini Jadi ya begitulah Kemudian yang kedua Ada rice dumping Dan inilah yang banyak ditanyakan Dari teman-teman viewer kita Yaitu bang Bagi dong untuk resepnya apa aja Untuk memasak misalnya Supreme meat rice dumping Atau supreme sweet rice dumping Dan kok namanya ini agak susah disebut Padahal ini kan kalau gak salah Ketupat gitu loh Ya ampun Jadi balik lagi ke topik awal kita Untuk event rice dumping ini Kalian pertama harus mencari Ini ya bahan dasarnya Dan bahan dasarnya itu bisa kalian dapatkan Dari lunch box Lunch box itu yang ini teman-teman Jadi di sebelah sini kalian tap aja Nah ini ada lunch box yang dimana Lunch box ini bisa kalian dapatkan Dengan cara nguli di masing-masing map Semua map tentunya Kemudian killing monster Juga ya baik zombie atau apapun itu Dan bisa juga Dengan mancing Dan setiap hari kalian hanya dibatasi Mendapatkan 10 Lunch box teman-teman Dan di dalam lunch box ini Ada isinya ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 7 Bahan dasar untuk membuat Rice dumpling ini Jadi kalian akan mendapatkannya random Seperti ini misalnya Ini kan saya sudah dapatkan 10 ya teman-teman tadi Jadi tinggal buka aja 10 kita dapat apa aja Ada rice sticky Ada shrimp Kemudian ada sticky rice Ada shrimp Kemudian ada ham Kemudian ada ham lagi Ada ham lagi Kemudian ada pork belly Kemudian pork belly Dan sticky rice Jadi untuk menunya sendiri Sebenarnya bisa teman-teman Lihat langsung disini Untuk resepnya pakai apa aja Misalnya seperti chestnut Dan shrimp ini Jadi kalian tap aja disini Nah ini langsung ada Menunya teman-teman Atau resepnya Jadi kalian hanya perlu menambahkan Chestnut Kemudian ada shrimp Kemudian tambah 2 Sticky rice Kemudian untuk Mung, bean, and ham Ini juga perlu Mung, bean Habis itu ada ham Kemudian ada 2 Sticky rice Cuman teman-teman Untuk menu yang lainnya Seperti ini Misalnya Atau ini Atau ini Itu gak ada Di menunya sini Jadi Gak lengkap Tapi jangan khawatir Karena saya Sudah mendapatkan Semuanya Jadi untuk Suprime sweet rice dumping Kemudian untuk Suprime meat rice dumping Ini ada Jadi kalian bisa langsung aja Melihat di menu sini Ya teman-teman Tinggal kalian lihat aja ini Bisa kalian capture Atau screenshot Atau apa itu Jadi kalian tinggal buat aja Di manor kalian Tapi jangan lupa untuk Mengumpulkan materialnya Dulu ya teman-teman Karena kalau tanpa Bahan dasar ini Ya kalian tidak akan bisa Membuat Makanannya Ya teman-teman Kemudian untuk Honor contest Disini ada Jadi event ini Diadakan Setiap jam 18 Sampai 22 In game Jadi kurang lebih Jam 5 sore Sampai jam 9 malam Teman-teman Dan kalian bisa Mengikutinya Sampai 5 kali 5 kali Ikut Dan untuk Honor contest Ini Dia kurang lebih Seperti Divorce Hanya saja Apabila Divorce itu Kita Kemarin Nyelam ya Disini juga Sama Yang terakhir Hari ini Saya dapetin Nyelam Jadi kalian Berpacu Dengan waktu Harus cepat-cepatan Untuk Menekan Clock Clock yang ada Di bawah laut Saya pun heran Kok clocknya Ada di bawah laut Hebat juga Jamnya Dan Sebelumnya lagi Dua hari Sebelumnya lagi Itu Saya mendapatkan Redwood Town Jadi kita Disitu juga sama Diminta untuk Cepat-cepatan Menggunakan Kuda Teman-teman Jadi Kalian bisa mengikuti Contest ini Sampai 5 kali Setiap harinya Tentunya di jam-jam Tertentu tadi Yaitu jam 5 sore Sampai jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Dan kalian akan Mendapatkan Ini Ada Wormwood Leaf Kemudian ada juga New Dollar Kemudian kalau kalian Betul-betul Niat Atau mau kejar Hadiah yang lebih bagus Kalian bisa Kalau untuk Camp itu Jadi dihitung Nanti teman-teman Kalau misalnya Satu camp kalian ikut Semua Kalian bisa mendapatkan Honor Champion Titel Satu hari Tok sih ini Dan ada beberapa Item juga disini Dan Banyak disini Usahakan Bisa ikut Tapi minimal Untuk individu Kalau saya sih Minimal ikut 2 kali Atau 5 kali Lumayan lah Kalau memang bisa Masuk Top 50 Lebih bagus lagi Kemudian ada Flea Market Jadi ini Flea Market ini Kurang lebih Kayak market-market Biasa Hanya saja Ini akan selalu Reset setiap hari Teman-teman Dan disini Ada bermacam Ragam Kemudian Untuk duo training Ini Nah ini juga Yang banyak ditanya Kemarin Sebenarnya Gampang Teman-teman Jadi ketika Pertama kali Event ini Kalian mau Ngerjakan yang General Sendirian Atau yang Duo Itu terserah Dan kalau kalian Ingin mengerjakan Yang duo Tenang Disini kalian Gak harus Koheb Jadi teman kalian Bisa kalian Invite Untuk join Ini Jadi Gak harus Koheb Jadi disini Misinya Ngapain aja Jadi kalian Join Satu Infiltration During training Cuman Untuk infiltration Ini Sayang sekali Kita belum bisa Coba Karena ini Hanya ada Di weekend Dan itu Sabtu Minggu Dan sore Teman-teman Sementara saya Recordnya Ini Belum Belum Sampai Event ini Jadi Nanti Nanti akan Kita coba Seperti apa Kemudian Yang kedua Ini kalian Bisa Menyelesaikan Miska Universe Dua kali Selama Training Jadi kalian Selesaikan Misi Di Miska Universe Itu wajib Juga Karena Golbarnya Lumayan Apalagi Kalau bintang Empat Disana Kemudian Ada Furniture Shop And Retriva Itu Di Brandon Yang nyusun Ngangkut Barang Kemudian Komplet Tiga Val Forest Resource Point Itu yang Di Papan Itu ya Teman-teman Val Forest Papan Misi Papan Kemudian Misi Papan Sand Castle Camp Patrol Kemudian Ini Login Sisanya Yang lain-lain Ya Gampang Si Kemudian Ini Nonton TV Nah Bagaimana Untuk Duo Sama Jadi Kalian Harus Melakukan Misi Yang Sama Hanya Saja Kalau Untuk Miska Misalnya Miska Universe Itu Kalian Harus Bersama Teman Yang Di Invite Disini Misalnya Saya Bersama Si Mang Rico Jadi Untuk Menjalankannya Saya Harus Menjalankan Misi Miska Bersama Mang Rico Ini Agar Di Miska Ini Terhitung Seperti Itu Teman-temannya Lumayan Juga Sih Ada Ada Crafting Kemudian Ada Combat Ada Ada Wormwood Lift Kemudian Ada Formula Shot Juga Kemudian Di Market Sendiri Ya Sama Seperti Market Market Sebelumnya Hanya Saja Disini Gak Ada Formula Shot Melainkan Disini Hanya Ada Material Untuk Upgrade Senjata Kemudian Disini Ada Juga Untuk Upgrade Chip Jadi Apabila Kalian Dapat Chip Combat Dari Event Kalian Bisa Modif Kemudian Kalian Bisa Jual Ya Lumayan Untuk Mendapatkan Gold Bar Tambahan Seperti Itu Oke Saya Kira Itu Aja Sih Teman Teman Untuk Di Pembahasan Video Kali Ini Dan Apabila Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Video Ini Dan Share Kepada Teman Teman Kalian Serta Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Menekan Tombol Langganat Atau Subscribe Di Bawah Ya Kalau Bisa Sampai 10.000 Kita Akan Give Anjay Oke 10.000 Tapi 10.000 Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Telah Menonton Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Thank you For Watching And See you On The Next Video Bye Bye